Intro Pemerintah Provinsi NTT mengecam penunggang aksi demo mahasiswa Hal ini disampaikan Gubernur NTT Victor Bungtilulai Skodat Saat senam bersama di lapangan kantor Gubernur NTT Mencermati situasi dan demokrasi nasional akhir-akhir ini Yang merosakkan masyarakat di seluruh tanah air Indonesia Pemerintah Provinsi NTT serta para bupati, wali kota Kupang Serta elemen masyarakat NTT merasa senasib dan seperjuangan Dan menyatakan sikap mendukung Presiden Joko Widodo Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Prof. Dr. Mince Ratu Uju Mengawali pembacaan sikap didahulukan dengan menyampaikan orasi oleh Ketua DPRD NTT Sementara, Rektor Undana, Ketua MUE NTT Bupati ND mewakili seluruh bupati se-NTT Serta orasi oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat Pemerintah Provinsi NTT mengecam tindakan oknum-oknum yang ingin menghancurkan negeri ini Dengan menunggangi aksimal siswa terkait revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP Bangsa ini memusukkan kemajuan Bangsa ini memusukkan kemimpin yang hebat seorang pekerja Dengan haji pilihan yang ketahui ini Maka kita tiap orang lain Mengingat depan Kami akan di depan Pernyataan siapapun Kalau ini menjadi penduduk Diberi Presiden Menjadi penduduk Menjadi penduduk Lewat calon yang tersiapkan Gimana menunggangi Bangsa Bahwa mereka melihat bahwa situasi bangsa ini Dengan demonstrasi yang terjadi Sudah tidak lagi demonstrasi murni Karena ada yang berniat untuk menurunkan Presiden sebagai Presiden yang sah Dan tidak ada kesalahan Presiden untuk itu Secara konstitusi Karena itu kita berkumpul di sini untuk menolak setiap gerakan-gerakan Yang dianggap untuk mencederai Bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah Pernyataan sikap tersebut ditandai dengan penanda tanganan Bukti pernyataan sikap oleh kelima tokoh agama Para bupatis NTT Serta gubernur NTT Dari Kupang, Oktober Latim Anyos melaporkan